AQM masih di WIBW, waktu Indonesia bercanda dan kita masih mainkan TSTK Tekis Suri. Yang digunakan untuk memotong selain pisau dan gunting, apakah gergaji? Sayang, pokoknya itu yang dimaksud? Jawaban putus asa itu, Duh. Mau tahu, pokok berani-beraninya mengeluarkan jawaban seperti itu. Tiga, dua, satu, jawabannya? Persenan. Persenan, kita kunci. Ya benar, persenan. Persenan. Kurang, kurang, kurang. Apakah persenan? Persenak berarti doang. Bukan. Apakah itu jawabannya dan ternyata? Lu paksain kurang. Padahal sudah saya kasih kode. Apa yang digunakan untuk memotong selain pisau dan gunting adalah? Ini apa tadi Pak? Ini apa tadi? Ini apa tadi? Kalau orang mau permisi. Permisi. Hei. Pak, kalau permisi sekali aja dong. Sekali. Bukan ada permisi segini? Kedua maju mundur tangannya Pak. Pak, saya kasih contohnya. Bapak tadi nyontohinya begini. Saya kasih contoh gini. Anda nggak ngeliat ya. Ulangi lagi. Biar sampe ngeliat. Tapi motong apa permisi itu? Nah pertanyaannya ketika ada orang ngomong. Pak, permisi Anda bisa motong pembicaraan orang nggak? Bisa. Motong apa? Pembicaraan bisa nggak? Antrian. Antrian. Sekarang saya tanya. Kalau apa itu buat motong pembicaraan? Kenapa ada gunting sama pisau? Nah pertanyaannya. Gunting dan pisau buat memotong bisa nggak? Bisa. Potong. Masalahnya di mana sih? Beda banget Pak. Bapak. Pada saat Bapak membuat pertanyaan. Itu seolah-olah itu adalah alat potong. Alat ya Pak. Alat. Ada pisau, ada gunting. Bapak menggunakan kata selain. Artinya selain itu adalah selain pisau dan gunting. Artinya jawaban yang seharusnya kita kasih ini. Bisa juga digunakan untuk mengganti pisau dan gunting. Bapak pernah nggak? Potong rambut pakai permisi. Gak. Mohon maaf. Pada sih. Ini mohon maaf. Oke. Kalau anda tidak percaya ini misalnya nih. Anda pidato silahkan. Selamat malam Bapak-bapak dan Dewi Ibu. Malam. Malam. Ketemu lagi. Ini contoh ya. Permisi Pak. Ya. Nah kan sempat terpotong kan. Jangan jawab. Jangan jawab. Itu contoh. Oke. Baik. Itu dia jawabannya. Tinggal dua saat lagi. Kita beri semangat untuk kedua tim. Oke silahkan tim selanjutnya. Hari dan akbar. Maaf. Tujuh. Tujuh mendatar. Tujuh mendatar. Di koran itu Pak sejam bisa dapat 50 pertanyaan Pak. Ini sejam nggak dapat apa-apa. Tujuh mendatar. Ada enam kotak huruf ketiga K. Tujuh. Gigi bisa sakit kalau kebanyakan makan. Gigi apa dulu nih? Gigi Arman Maulana apa gigi kita? Yang jelas. Eh bisa aja gigi mobil. Gigi mobil. Yang jelas dong. Eh itu gigi mobil dia sakit. Bagaimana? Bisa aja. Dia bisa aja. Gigi bisa sakit kalau kebanyakan makan. Cakram. Hei. Anak siapa? Cakram. Kita kunci. Cakram. Hei. Saya tanya ke orang. Coba kamu makan cakram sekarang. Hei. Cakram. Kita kunci. Cakram. Kita kunci. Apakah jawabannya cakram. Gigi bisa sakit kalau kebanyakan makan cakram. Bukan. Oh ini siapa yang bikin soal ini. Coba kamu makan cakram. Sampai lihat. Tiga. Dua. Satu. Silahkan jawabannya. Silahkan makan pakulu. 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 Ayo beduk. Ayo bang. Gigi bisa sakit kalau kebanyakan makan pakulu. Makanan. Iya pakulu. Sayang. Itu jawabannya. Gigi bisa sakit kalau kebanyakan makan. Sekarang apa bedanya cakram sama sekrup. Sebenar. Sebelum saya jawab. Anda tidak tahu bedanya cakram dan sekrup. Tapi katanya tadi harus sering dimakan. Sekrup sekali aja sudah sakit. Saya tanya. Ini saya tanya. Sekrup bentuknya kecil. Kecil. Cakram bentuknya. Gede. Untuk makan cakram harus di. Digigit. Kalau makan sekrup kan bisa ditelan. Selama anda makannya ditelan. Kalau anda makannya ditelan. Gigi gak sakit. Tapi kalau. Kebanyakan. Sakit. Bapak�ip. Atau semua orang yang segini pertanyaan? Limbat atau siapa? Atau? Hey. Tahu sekrup? Tahu. Kayak gimana saya lihat bentuknya. Saya... Kayak dia gak sih? Bapak.. Bapak tuh ngebayangin sekrup tuh kecil. Bapak gak tau skrupnya traktor kayak apa? Apakah pertanyaannya skrup Eh jawabannya skrup traktor Ya Bapak Kalau kebanyakan makan Artinya kalau kebanyakan Artinya itu pernah dilakukan Sering Om jangan terlalu emosi Nanti skrup Skrup Kalau tadi skrup ditelen Kalau kebanyakan bisa sakit Kalau semuanya ditelen Semua kan giginya gak sakit Mana Kan tadi katanya Kenapa skrup gak bikin sakit Karena ditelen Kalau ada satu panci skrup ditelen semua Kan giginya gak sakit Saya tanya perut Anda bisa penuh gak? Gak bisa Perut gak bisa penuh Maaf Bapak Perut Anda bisa penuh gak? Bapak pengen saya jawab apa sih Bisa Bisa Kayaknya selalu nuruti apa yang saya inginkan Bukan faktanya Pak kan kalau ditelen semua Bapak bisa penuh gak? Bisa lah Bisa Nah bisa makanya kalau banyak makan skrup Akhirnya kan gak sampai ke Pendungan ini Kalau dimakan terus Akhirnya kan sisa disini Kan gigit akhirnya Itu sakit Lama-lama Bapak jangan banyak-banyak Oke luar biasa Masih ada satu soal terakhir Kita lihat satu soal terakhir Di 6 mendatar ada 5 kotak Huruf pertama I Huruf keempat I Dan soalnya adalah Ini rebutan ya pak? Wah Pak ini rebutan kan pak? Rebutan tangan di atas bel 6 mendatar Dekat satu sama lain Aduh Apa tuh? Iya pak Silahkan tim A 3 2 1 Oke tim A tidak bisa menjawab Kita lempar tim B Gak jawab kamu Bisa dimarahin Peserta saling memarahin Bapak yang aduh domba Iklim 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 kita kunci Imbih Jawabannya apa? Intip 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 Orang-orang kalau intip itu dekat Tidak mungkin jauh-jauh Tidak mungkin Kami bisa pakai teropong Jauh-jauh pakai teropong Itu meropong bukan mengintip Intip 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 Baik Yang satu iklim Imbih menjawab intip Intip apa intip Kita buka Apakah salah satu jawaban benar Atau mungkin jawaban lain Dekat satu sama lain Ini Oh salah semua Apa ini pak? Pak ini apa pak? Dekat satu sama lain Dekat satu sama lain Dekat satu sama lain Apa ini ilain? Ada orang Ini ada dua kemungkinan Yang pertama ada sebaikan orang yang menganggap Ini satu Ini lain Dekat gak ini? Dekat satu sama lain Dekat Dekat Itu yang pertama Yang kedua ini berapa huruf? Satu Nah ini lain Ini satu huruf ini sama lain Dekat kan ini? Tapi gak ada kata samanya Satu sama lain Gak ada kata samanya Lain makanya Ini Satu sama lain Satu sama lain Dekat Berarti satu lain bukan satu sama lain Kok satu lain deket gimana? Bapak kok pake angka yuk? Satu itu kan i Makanya saya bilang I berapa huruf? Satu Satu Sementara Tim A berhasil mengumpulkan poin 0 Dan tim B berhasil mengumpulkan poin 100 Nah daripada Kalau kita lihat nih di studio Adalah kita lihat Kak Bedu lagi berusaha mengisi relung hati yang kosong ya Daripada mengisi relung hati yang kosong Mending mengisi soal-soal berikut ini Yes of course Karena kita akan mainkan Kata History Oke kalau gitu kita siap mainkan ya Kita lanjut semangat dulu Ada 9 huruf Nanti anda tinggal memilih untuk menjawab Dari 9 huruf Boleh semuanya Boleh berapapun yang anda butuhkan Rebutan ya Oke tangan di atas bel Satu jawaban benar 100 Tidak menjawab tidak tahu Jawaban salah tidak mendapat nilai Mengganggu ketertibaan kurangi 50 Cuma itu kok Oke Kata misteri pertama Kita biasa menyebut atasan kita dengan Bawahan Apaan sih Pepe Siapa abu-bar Aduh Aduh Bapak gak lihat ya Saya berusaha menghalang-halangi Boleh ah Saya hanya melihat siapa yang bunyi duluan aja Di peraturan tidak ada siapa yang Tiga Dua Satu Jawabannya apa Tiga 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 Tua Satu Kita lempar ke tim B Belum Waktunya habis Saya gak mau dilempar Berarti tidak bisa menjawab Kita lempar Kalau menjawab Ada dong Ada dong Ada dong Oke tim B Silahkan jawabannya Baik Kita lihat T.O.P. Apakah ada Bukan Atasan Bukan yang di atas Beda Tidak Bos 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 Bukan Kita sebut Kaos Atasan Kita Baik Baik Tidak Bukan Sebaliknya Gak pernah Mulukan itu Gak pernah punya bos Bersih Ini contohnya nih Saya bos Ayo Bersih Bersih Faktanya bos Bukan Bukan kalau bukan jangan dipaksa